Intro Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat atau EPM dan Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga atau PPKK DPP LDII berkolaborasi mengadakan webinar kemandirian wanita bertemakan literasi keuangan untuk ibu tangguh, keluarga utuh, dan Indonesia tumbuh Ketua DPP LDII, Ardito Binadi dalam sambutan mengatakan ibu memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga Menurutnya, pada era digital, manusia tidak bisa dilepaskan dari gadget mulai dari game, investasi, hingga belanja Menurut Ardito, disinilah pentingnya peran ibu Nah, kita berarti ibu yang tangguh itu memperkokoh kekuatan daya tahan ekonomi rumah tangga Itu namanya ibu tangguh, keluarga utuh Nah, kalau daya tahan keluarga, keluarga itu tangguh, utuh, kuat maka ekonomi bangsa ini juga akan kuat Nah, tentunya di dalam mengelola keuangan termasuk usaha itu harus sesuai dengan prinsip syariah Ketua DPP LDII bidang PPKK, Siti Nur Arnisa yang menjadi salah satu narasumber juga menyampaikan Era digital mendorong hasrat manusia untuk belanja Sebagai ibu, hendaknya dapat mengelola keuangan dengan karakter keluarga masing-masing Di sini kita bisa lihat bahwa untuk menambah pemasukan keluarga Itu ada usaha atau kegiatan yang dilakukan di luar rutinistas untuk menambah pemasukannya Nah, kalau pemasukannya kepingin rutin, itu harus apa? Ya berarti harus ada perencanaan, harus disiplin, harus kerja keras Ah enggak ah, saya mau iseng-iseng aja gitu Ya kalau iseng-iseng aja ya sesuai, pemasukan sesuai apa yang dikerjakan Dalam prinsip keuangan keluarga, dimulai dengan merencanakan penggunaan uang Kemudian tidak membandingkan pencapaian diri dengan orang lain dalam urusan kekayaan Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton